Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung Ini adalah Vario 125 yang old ya Datangnya Tadi sore, cuma belum sempat saya Cek Masalahnya cuma saya bongkar Joknya saja Kemudian Ada oleh-olehnya Jadi moternya ini katanya Kemarin habis Bongkar total ya Di Semarang, karena Yang punya ini tetangga, cuma Kerjanya di Semarang Kita lihat Seperti ini Setang pistonnya bengkok Terus Diganti semuanya ya Kayaknya Ganti semua Nah pistonnya begini Biasanya kalau begini ini Karena kancing ya, karu kancing Setang juga bengkok Kemudian ini Pempa radiator ya Diganti Satu set isi Kemudian tutupnya juga Tutup radiator Ini bekasnya juga sudah di Akal-akalin ya Sepertinya Nah seperti ini Ini sudah dikasih karet sendiri Ini Big 10-nya Ini Bawaannya Sampai Klep-klepnya diganti Klepnya Juga bengkok Nah bengkok ya Begini Ini yang ada di atur Buat nambahin Yang disini ya Jadi keluarnya Kemarin itu Di Semarang ini Sudah dibongkar total Sekitar beberapa hari Dibawa pulang Sampai rumah Air radiatornya ini Mendidih Nah itu sudah dikasih lagi ya Dipulin lagi Sebelumnya Saya jelaskan dulu ya Kalau Ada kendala seperti ini ya Mendidih Di Kampungan Air radiator Ini Mungkinannya ada dua macam Yang pertama itu Dari Termostat Termostat itu yang Ada di Sebelah sini Yang ini Kelihatan gak ini Nah yang ini Ini namanya Termostat Kemudian yang kedua Bisa dari Tutup radiatornya Saja Tutup radiator itu Seperti apa sih Fungsinya Tadi Mana ya Oh iya Yang ini ya Jadi Tutup radiator ini Ini Ada beberapa fungsi Jadi Saat Mesin panas Air yang ada Di dalam radiator Ini kan Memuai Pasti ya Mendidih Berarti Memuai Karena memuai Tekanannya naik Saat tekanannya naik Kalau tidak ada Sistem Seperti ini Ini kan Ditekan Bisa masuk ya Nah Ini Radiator Bisa jebol Nah karena Dia ada Pairnya Makanya saat Air itu Memuai Maka dia bisa naik Air bisa naik Melalui Ini Kemudian Kembali ke atas Nah Saat keadaan dingin Dengan Kondisi volume Yang sama Ini Menjadi vakum Jadi saat dingin Dia kembali Menyedot Air yang ada Di tampungan ini Kembali ke dalam Radiator Dari mana Yaitu dari Yang tengah ini Nah ini Ini ada Klepnya Jadi Kedua-duanya Ini Berfungsi Dari yang Tengah ini Berfungsi Kemudian Yang luar ini Berfungsi Ini yang lama Kemudian Dari Thermostat Sebentar ya Saya Buka dulu Mungkin ini Oke Ini Covernya Sudah saya buka Saya jelaskan Dasar Sedikit Cara kerja Dari Thermostat Pertama Thermostat ini Berfungsi Untuk Sebagai bypass Saat Mesin dingin Dan panas Itu aliran Radiatornya ini Berbeda Atau berubah Jadi saat Keadaan dingin Mohon maaf ya Begini saja ya Saat dalam keadaan dingin Ininya Selang yang ke bawah Ke bawah Radiator ini Jadi selang yang ini Ini tertutup Karena dia tertutup Maka aliran Aliran Yang dipompa oleh Waterpomp Ini hanya berkutat Di antara Blok Blok Sini saja Jadi tidak ada Aliran yang ke Radiator Nah fungsi itu Memungkinkan untuk Motor bisa lebih cepat Untuk Proses Pemanasan Jadi motor ini Kalau dingin Ini kan sebenarnya Performa Atau kerjanya Ini akan kurang bagus Jadi Kerja yang paling bagus Ini adalah Pada saat Dia mencapai Suhu yang Ditentukan ya Biasanya di antara 100 derajat Seperti itu Kan sudah mulai Sudah mulai enak ya Kalau dingin kan Tidak enak Nah Tujuannya Adanya termostat ini Biar Kita saat Memanaskan motor Memanaskan mesin ini Bisa Biar lebih cepat Saja begitu Setelah mesinnya ini Sudah mulai panas Maka Termostat ini Secara otomatis Akan membuka Jalur yang ke Bawah Yang ke Selang ini Kemudian Pompa Radiator ini Akan mengalirkan Kulen Dari Mesin Sampai ke Radiator Jadi berputar Secara normal Agar motor Tidak terlalu panas Jadi dia Menjaga Mesin Ini selalu pada Suhu optimalnya Seperti itu Ciri utamanya Kalau termostat rusak Ini pada saat Mesin sudah panas Selang yang di bawah ini Selalu dingin Jauh berbeda Dengan yang ada di atas Seperti itu Seharusnya Tidak terlalu berbeda Ini hangat Kadang-kadang Tetap dingin sekali Nah itu Ciri-ciri Atau salah satu Ciri Karena termostat ini Sedang bermasalah Kemudian Mungkin teman-teman Banyak Temu ya Termostat yang Diganjal Pakai baut 10 Misalkan Atau dilubangi Seperti itu Katanya Biar mesin Lebih dingin Sebenarnya Prinsipnya Sebenarnya Pada saat motor Sudah panas Tidak ada masalah Tapi dalam keadaan Dingin Sampai dia Mulai panas Ini Lebih lama Jadi proses untuk Panasin mesin ini Malah Lebih lama Seperti itu Jadi motor akan Susah panasnya Mudah-mudahan Bisa dimengerti ya Kita lanjut Untuk Panaskan Hidupkan motornya lagi ya Mungkin Butuh waktu Sekitar 5 menitan ya Mungkin nanti Akan saya skip Saja Atau kita Lihat saja Sekalian Yang bocor Ini yang Dimana ya Karena Olinya Ini kan Ada Seperti Bocor Saya curiga Yang disini Ini kan Ada seperti Dilem Kita coba Kasih Air Oke Ternyata Sebelah sini Bocor Nanti Kita Bongkar Kita Mungkin Kita Lem lagi Yang lebih Bagus Oke Perhatikan ya Nah Ini Sudah Mulai Ada Gelembung Oh Iya Masih Ada Kemungkinan Satu lagi Kalau ada Gelembung Sebenarnya Yaitu Dari Pacing Pacing Silinder Cop Atau Pacing Pacing Yang Sebelah Sini Ini Kalau Bocor Juga Saya bisa Mengakibatkan Sepatam Ini Kita Mulai Untuk Gui-guinya Belum Terlalu Kelihatan Kita Atau Atau Selang 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 Ini Hangat Seimbang Dengan Yang Yang Di Atas Sedikit Lebih Panas Untuk Yang Di Atas Karena Yang Di Atas Ini Memang Air Yang Panas Dari Mesin Dialirkan Kesini Kemudian Ini Proses Pendinginan Kemudian Dipasukkan Ke Mesin Jadi Ini Sedikit Lebih Dingin Sebenarnya Cuma Ini Bekerja Artinya Ada Aliran Aliran Ke Radiator Ini Bekerja Dengan Baik Jadi Untuk Termostat Ini Tidak Ada Masalah Dipastikan Termostat Aman Setelah 5 Menit Kita Perhatikan Seperti Itu Cukup Cukup Banyak Kita Cek Tutup Radiator Ini Tutup Sudah Baru Diganti Tapi Tunggu Dingin Dulu Sudah Terlanjut Panas Nanti Bisa Kena Tangan Bahaya Ini Sudah Agak Dingin Kita Buka Saja Biar Ngalir Saja Enggak Apa Kalau Tutup Ini Sudah Diganti Pasti Bagus Ini Sepertinya Yang Bagus Seharusnya Tidak Ada Masalah Lalu Masalahnya Dimana Berapa Kasus Ternyata Memang Benar Ya Perhatikan Teman 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 Perhatikan Ininya Saja Karena Ini Sudah Beberapa Kali Terjadi Tutup Bagus Diganti Yang Baru Tetap Terjadi Seperti Itu Yang Lain Tidak Ada Masalah Ternyata Ini Dari Radiator Yang Bermasalah Jadi Posisinya Seperti Ini Teman Teman Perhatikan Biarkan Berkurang Dulu Tuan Perhatikan Disini Untuk Tempat Tempat Tutupnya Ini Persinggungan Antara Sil Dan Bagian Dalam Ini Sudah Tidak Bisa Tidak Bisa Klop Lagi Ini Jelas Atau Enggak Tidak Sepertinya Burang Oke Ya Nah Itu Sudah Jelas Ini Sudah Sudah Apa Ya Namanya Sudah Kropos Sudah Ngogroki Begitu Kropos Bahasa Ngogroki Intinya Seperti Itu Ngogroki Ini Jadi Tidak Tidak Rapat Jadi Tutup Radiator Sudah Tidak Bisa Rapat Lagi Di Radiator Kena Panas Sedikit Pasti Akan Mudah Sekali Keluar Jadi Jadi Kondisinya Begini Seharusnya Air Naik Ini Setelah Suhu Tinggi Temperatur Di dalam Radiator Ini Naik Tekanannya Tinggi Dia Mampu Melawan Pegas Penutupnya Ini Air Ke atas Nah Tapi Kondisinya Seperti Ini Tekanannya Belum Tinggi Yang Ada Di Dalam Sini Tapi Karena Panas Ini Sudah Sedikit Naik Dia Sudah Mau Ke Atas Ini Karena Dia Bocor Jadi Bocor Bukan Karena Pair Ini Naik Tapi Karena Melalui Celah 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 Seperti Ini Oke Teman Teman Jadi Yang Punya Ini Sudah Langsung Mau Dibelikan Katanya Biar Sekalian Bagus Katanya Kita Saya Sudah Buka Yang Ini Kita Lihat Tutupnya Seperti Ini Teman Teman Bisa Lihat Ini Setelah Dibuka Mungkin Lebih Jelas Kondisinya Sudah Begitu Ya Nah Perhatikan Seharusnya Kan Dia Ada Begininya Ada Alurnya Yang Melingkar Dan Rapat Jadi Bisa Rapat Ke Tutupnya Sebelah Sini Tapi Karena Dia Sudah Ter Korek Korek Begitu Nah Harusnya Yang Posisi Yang Begini Yang Pas Yang Pas Begini Yang Ini Saja Yang Masih Bagus Yang Tinggal Yang Sebelah Sini Yang Lainnya Ini Sudah Sudah Hancur Hancur Begitu Sekuat Apapun Pairnya Yang Di Dalam Ini Tetap Saja Nanti Akan Tetap Bocor Jadi Air Naik Bisa Naik Rembes Jadi Posisinya Kan Begini Ya Kalau Bocor Dia Masuk Kesebelah Sini Sil Yang Sebelah Sini Jadi Sil Yang Besar Ini Menutupi Yang Sebelah Sini Sil Yang Kecil Ini Menutup Yang Bagian Dalam Saja Itu Bisa Dipahami Ya Semua Seperti Ini Saja Sambil Nunggu Yang Punya Oke Kita Lanjut Buka Cop Tadi Yang Bocor Kita Lem Saja Oke Ini Sudah Saya Bersihkan Mau Saya Lem Nanti Dalam Juga Mau Salim Cuma Yang Jadi Pertanyaan Ini Kenapa Kok Bisa Sampai Jebol Seperti Itu Ternyata Setelah Dilihat Disini Teman Teman Bisa Lihat Yang Satu Ini Warnanya Berbeda Dan Panjang Nya Pun Berbeda Jadi Sepertinya Ini Pernah Patah Terus Diganti Lebih Panjang Jadi Ini Harus Dipotong Dulu Nanti Jadi Mungkin Saat Terpasang Ini Terlalu Panjang Kemudian Dia Menekan Tutup Ini Kemudian Jebol Ini Bukasnya Nah Tuhan Bukasnya Bukas Terkena Dari Ujung Yang Ini Kita Potong Mungkin 2 Drat 3 Drat Atau Mungkin Lebih Bandik Juga Tidak Bapak Karena Nanti Akan Ada Lem Tidak Oke teman-teman Ini Sudah Saya Saya Lem Pakai Plastik Stil Cuma Saya Bikin Sekung Tidak Saya Ratakan Takutnya Nanti Kena Di Bautnya Dari Depan Juga Sudah Cuma Belum Terlalu Kering Oke Kebetulan Radiatornya Sudah Datang Ini Yang AHM Sekitar Berapa Katanya Tadi 300 Untuk Cara Mengisi Coolant Radiator Ini Kalau Dia Kosong Sekali Saat Kita Isi Begini Ini Tidak Seluruh Saluran Coolant Atau Air Radiator Ini Sudah Terisi Jadi Masih Ada Udara Udara Di Bagian Bagian Tertentu Mungkin Di Water Jacket Atau Di Dinding Mesin Dinding Linear Jadi Setelah Kita Isi Begini Kita Hidupkan Dulu Motor Kita Tunggu Sampai Ada Pergerakan Ada Aliran Nanti Setelah Turun Kita Tambahin Lagi Begitu Setelah Ini Sudah Full Baru Nanti Yang Di Atas Tambungannya Itu Baru Ditambahin Begitu Sudah Selesai Saja Untuk Merek Coolant Ini Kenapa Ada Yang Murah Ada Yang Mahal Sebenarnya Itu Dari Z Adiktif Yang Ada Di Dalamnya Sebenarnya Kalau Tanpa Air Begini Atau Mungkin Kita Kasih Air Biasa Saja Sebenarnya Bisa Tapi Ada Resiko Terjadi Pengkapuran Atau Misalkan Bikin Bikin Macet Jadi Saluran Saluran Ini Bisa Tertutup Akibat Pengapuran Tapi Kalau Pakai Coolant Seperti Ini Biasanya Dia Tahan Terhadap Hal Semacam Itu Jadi Radiator Dan Saluran Salurannya Ini Relatif Selalu Bersih Begitu Sekalian Saja Saya Coba Untuk Setel Ulang Klep Karena Tadi Kan Berisik Meskipun Sebenarnya Ini Templarnya Sudah Agak Agak Oblak Mudah Sedikit Lebih Halus Kita Coba Hidupkan Motor Dulu selamat menikmati 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 assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati